Halo sahabat Tech, jumpa lagi dengan saya Pak Tardo di channel Youtube Tech ID. Cuma jadat 3 minggu nih sahabat Tech, Vivo sudah merilis 2 produk. Yang pertama itu Vivo V15, masih inget dong yang waktu rilisnya itu di Purwakarta, yang gede-gedean itu. Nah, sekarang saya megang versi yang lebih advance lagi nih, Vivo V15 Pro. Lebih, kira-kira sudah lebih dari 2 minggu saya pegang ponsel ini. Mau tau gimana pengalaman saya ketika menggunakan ini? Simak videonya sampai akhir ya. Ukuran layar Vivo V15 Pro ini lebih kecil kalau dibandingkan dengan V15 itu sendiri. Oke, ukurannya cuma 6,39 inci. Nah, perbedaan lain ada di bagian belakang sini nih sahabat Tech. Kalau V15 punya sensor sirik jari di belakang sini, pada Vivo V15 Pro, polos. Nanti saya kasih tau di mana fingerprint sensornya. Layar Vivo V15 Pro hadir dengan panel Super AMOLED beresolusi 1080 x 2316 piksel. Dengan kepadatan layar 404 piksel per image. Nah, penggunaan Super AMOLED ini merupakan salah satu upgrade yang diberikan oleh Vivo di Vivo V15 Pro ini. Di bagian atas layar ada grill speaker untuk melakukan panggilan telepon. Nah, layar Vivo V15 Pro ini hadir tanpa notch nih sahabat Tech. Yang bagi saya, meningkatkan kepuasan saya ketika menggunakan Vivo V15 Pro ini. Soalnya, kadang-kadang notch itu bisa mengganggu. Apalagi kalau misalnya saya main game, misalnya saya main game, terus ada notch-nya di sini. Nah, itu akan memotong sebagian gambar dari game tersebut. Vivo membekali ponsel ini dengan in-display fingerprint sensor. Sensor ini dapat bekerja dengan cepat. Namun dalam beberapa kondisi, saya tidak bisa menggunakannya. Misalnya ketika posisinya tidak presisi, atau tangan saya basah, ataupun kotor. Tak hanya itu, Vivo juga menghadirkan V15 Pro dengan AI Face Access. Kamera depan akan naik untuk memindai wajah saya. Jujur saja, saya agak ragu untuk menggunakan fitur ini. Takut mengurangi durasi pakai kamera depannya. Bicara soal kamera nih sahabat Tech. Vivo V15 Pro ini punya resolusi kamera yang lebih tinggi dari Vivo V15 yang biasa. Tapi kamera depannya masih sama, 32MP. Kamera belakang Vivo V15 Pro hadir dengan konfigurasi 48MP dengan aperture 1.4, 8MP ultra-wide angle dengan aperture 2.2, dan 5MP kamera dep sensor dengan aperture 2.4. Spesifikasinya lebih ditingkatkan dibandingkan Vivo V15 versi biasa. Saya mau jelasin sedikit soal kamera 48MP nih sahabat Tech. Jadi di Vivo V15 Pro ini bekerja sebuah teknologi yang namanya Quad Pixel. Teknologi ini akan menjahit setiap 4 piksel menjadi satu. Hasilnya, foto akan memiliki ukuran 12MP dengan pencahayaan dan detail yang lebih bagus daripada foto dengan kamera 12MP biasa. Vivo juga menyematkan opsi untuk mengaktifkan kemampuan kamera 48MP ini secara penuh. Caranya dengan memasuki mode Pro di aplikasi kamera. Kemudian ketuk ikon setting, dari sini kamera 48MP bisa diaktifkan. Namun harus diingat, rasio gambar haruslah 4 banding 3. Sejumlah fitur dan dukungan AI diberikan di sistem kameranya. Setidaknya ada mode Pro, Panorama, Night, AI Beauty, Auto, Video, dan AR Sticker. Bahkan saya bisa langsung melakukan scan dokumen dengan mode Dock di kamera Vivo V15 Pro. Jangan lupakan juga fitur bokeh dan wide angle, serta portrait light effectsnya. Salah satu fokus Vivo di produk V15 Pro ini adalah kemampuan kameranya. Apalagi, trend megapiksel sekarang mulai booming lagi nih sahabat tech. Ditambah jumlah kamera belakang yang makin lama makin banyak. Penasaran kan gimana dengan performa kameranya? Kita lihat performanya satu-satu yuk. Memotret dengan menggunakan Vivo V15 Pro bagi saya cukup menyenangkan. Perhatikan gedung yang saya foto ketika sore hari ini. Detail setiap bangunan berhasil ditampilkan dengan baik. Demikian pula dengan reproduksi warnanya. Saat di zoom, setiap lakukan masih terlihat dengan jelas. Sayangnya detail pepohonan yang ada di bawahnya cenderung berkurang. Dalam tingkatan tertentu masih bisa sih terlihat. Namun ketika sampai ke area yang agak gelap, helai daunnya dan detail-detailnya langsung berkurang. Waktu saya menjajal fitur wide angle di Vivo V15, hasilnya memang bagus. Tapi di bagian pinggir itu saya melihat ada banyak blurnya. Nah, saya belum tahu nih bagaimana dengan di Vivo V15 Pro ini. Saya sih berharap ada peningkatan di bagian situ. Sesuai dugaan, fitur wide angle Vivo V15 Pro mampu menangkap gambar dengan sudut yang jauh lebih luas. Kontras gambar dan reproduksi warnanya tidak berubah. Hanya sudutnya saja yang menjadi lebih lebar. Beberapa gedung yang sebelumnya tidak terlihat mampu ditangkap dengan baik. Kemudian saya mencoba memotret dari pinggiran sebuah danau. Warna awan tampak sangat natural. Sayangnya hijau pada didaunan kurang diproduksi dengan baik. Mode wide menawarkan view pemandangan yang lebih luas. Untungnya saya tidak menangkap adanya blur di pojok-pojok gambar. Kamera Vivo V15 Pro berhasil mengakomodir gambar dengan lebih baik, terutama di fitur wide angle-nya. Nah, selanjutnya kita coba beralih ke mode night. Mode night ini sebenarnya baru hadir di Vivo V15 Pro ini, sahabat tech. Di Vivo V15 belum ada mode night. Makanya saya cukup penasaran juga untuk menjajal fitur mode night ini. Salah satu trik yang digunakan Vivo di mode night adalah dengan meningkatkan ISO kamera. Semakin tinggi ISO, maka kamera akan semakin pekat terhadap cahaya. Sebenarnya di mode auto pun, AI kamera Vivo V15 Pro langsung akan mendeteksi scene malam tanpa harus menggunakan night mode. Hasil foto malamnya berhasil dieksekusi dengan cukup baik. Hasil foto menjadi lebih terang, namun dengan mengorbankan beberapa detail. Misalnya, detail pintu kayu yang tampak memudar ketika saya menggunakan fitur night mode. Helai daun pun menjadi lebih samar, sementara warna langit cenderung berubah ke abu-abu. Untuk kamera depan, seperti yang saya bilang tadi, resolusinya masih sama seperti Vivo V15, yaitu 32MP dengan aperture 2.0. Di sini ada fitur AI Beauty, dan jangan lupakan, ada yang namanya AR Sticker juga. Kamera pop-up Vivo V15 Pro menampilkan gambar selfie yang sangat baik. Detailnya akan sangat terlihat ketika tidak menggunakan AI Beauty. Pori-pori saja bisa terlihat dengan jelas. Tetapi ketika menggunakan AI Beauty, sekilas foto memang tampak lebih halus. Tapi harap diingat, sejumlah detail dihilangkan, apalagi kalau meningkatkan parameter yang ada di AI Beauty itu. Sementara mode AR Sticker menawarkan sticker menarik untuk mendukung selfie. Ada banyak sticker tersedia, sisanya bisa diunduh secara gratis langsung di menu kamera. Kalau mau selfie yang wajar saja, jangan semua parameter dinaikkan sampai maksimal. Hasilnya malah bisa jadi aneh karena terlihat tidak natural. Untuk lucu-lucuan, mode AR Sticker ini menarik banget untuk dicoba. Sahabat tech, tadi kita sudah bahas soal desain dan soal kameranya juga. Sekarang saya mau bahas soal performanya. Vivo V15 Pro ini hadir dengan chipset Qualcomm Snapdragon 675, RAM 6GB, dan memori internal 128GB. Pertama-tama, saya menjalankan aplikasi benchmark sintetis 3DMark untuk mengetahui seberapa baik performa Snapdragon 675 di Vivo V15 Pro. Percobaan Slingshot Extreme dapat diraih dengan angka 1166, sedangkan Slingshot Unlimited berhasil mengumpulkan poin 1883. Sebagai catatan, V15 mampu menghadirkan angka 1284 untuk Slingshot Extreme dan 1775 untuk Slingshot Unlimited. Melangkah ke pengujian aplikasi PCMark, smartphone terbaru keluaran Vivo ini mengantungi nilai benchmark secara keseluruhan dengan 7.750 poin. Untuk perbandingan, Vivo V15 mampu menghadirkan nilai keseluruhan 7.818 poin. Menurut aplikasi, performa pengeditan video V15 Pro memiliki nilai 5.789 poin, sedangkan V15 memiliki skor agak lebih tinggi dengan 5.904 poin untuk pengujian yang sama. Performa pengeditan foto memiliki angka 14.156 dalam menjalani pengujian foto editing. Sekali lagi, versi standarnya mampu menampilkan skor lebih tinggi dengan 14.523 poin. Sekilas nih sahabat tech, soal Snapdragon 675. Prosesor mobile ini resmi dihadirkan beberapa bulan lalu, tepatnya sekitar bulan Oktober 2018. Qualcomm mengklaim kalau penerus dari Snapdragon 660 ini khusus ditujukan bagi para vendor yang ingin bikin smartphone gaming dan smartphone kamera dengan harga yang terjangkau. Snapdragon dirancang untuk memberikan pengalaman bermain dengan frame rate yang tinggi. Qualcomm sendiri menyematkan CPU Kiro dan GPU Adreno di berbagai prosesor Snapdragon mereka. Teknologi ini diklaim mampu mengurangi gangguan saat bermain game, bahkan hingga 90%. Ketika digunakan untuk bermain game PUBG Mobile, Vivo V15 Pro berhasil menjalankannya dengan baik. Gamenya terasa sangat lancar ketika dimainkan. Grafisnya pun bisa diatur hingga ke ultra. Meski bertemu banyak musuh dan bom asap, Vivo V15 Pro tetap sanggup merender gambar dengan baik. Sama halnya ketika saya memainkan game Asphalt 8. Game balapan ini juga bisa dijalankan dengan sangat lancar. Slow motion dalam game pun ditampilkan dengan sangat baik. Sayangnya, temperatur Vivo V15 Pro mudah menghangat ketika saya gunakan bermain game. Terutama dalam waktu yang cukup lama. Vivo V15 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 3700 mAh. Tak hanya itu, baterainya dibekali dengan teknologi dual engine fast charging. Dari pengalaman penggunaan saya, setidaknya butuh waktu 1,5 jam hingga 2 jam sampai baterai Vivo V15 Pro ini terisi penuh. Gimana sahabatek? Itu tadi pengalaman saya ketika menggunakan Vivo V15 Pro ini. Suka nggak dengan ulasan yang saya berikan? Kalau suka, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe channel Youtube Tech ID. Satu lagi nih sahabatek, di sebelah tombol subscribe itu kan ada gambar lonceng. Jangan lupa di klik juga, supaya sahabatek bisa dapat notifikasi begitu video baru di upload. Akhir kata dari saya, sampai berjumpa lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Bye!